Terima kasih. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam perpres. Namun dalam hal ini, dari pembahasan untuk beberapa kementerian lembaga terkait, terutama nanti akan dilaksanakan oleh kementerian yang sangat penting yaitu kementerian PUPN, yaitu mengenai pertama adalah akses, jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan, karena bisa melalui perlu punya itu. Jadi itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan. Di dalam pembahasan juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Jadi oleh karena itu, di dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024, nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan. Untuk itu, kami dari Kementerian Keuangan tentu kita memahami kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID. Dan kita juga sedang dalam rangka penghunian ekonomi. Dua hal ini akan tetap menjadi utama. Dua hal ini akan tetap menjadi utama. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa!